Sejak 90 Kang, gimana Kang melihat perubahan yang terjadi di Lombok ini Kang? Jadi kalau saya karena berangkat dulu dari sebetulnya kalau secara karir kan dunia entertainment Tapi dalam pergerakan dunia entertainment itu kan saya bareng dengan saya berkarya juga Dengan bikin album lain sebagainya sejak tahun 88 88 itu album saya pertama Di Bandung, masih di Bandung Saya sudah tidak lagi berpikir tentang musik saya sendiri sebetulnya Karena ketika saya sudah mencanangkan gerakan gerilya itu Justru saya banyak hal yang saya temukan itu lebih luas lagi bukan hanya sekedar untuk kepentingan saya Karena gerilya ini adalah sebuah gerakan Saya sebagai gerilyawan seharusnya saya memang tidak terkenal Jadi cita-cita saya memang tidak terkenal Jadi kalau terkenal berarti saya gagal Ini memang sejak awal anti mainstream Tahu dia Berbagi cerita untuk saling inspirasi JS Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sudah lihat nih siapa yang akan menjadi teman saya Ngopi Ngobrol pintar Itu apalah namanya ya Intinya kita sambil ngopi Ngobrol hari ini dengan Kang Ari Julian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya selalu semangat selalu nih Insya Allah Nah ini yang saya suka ini dari Kang Ari Julian Ini apa ya Kita sih tidak membicarakan yang idealis Tapi berusaha untuk tetap berada pada jalurnya anti mainstream Ini akan kita coba Siap Apa Obrol kan Kang Kalau melihat Perjalanan musik Kang ini kan sudah luar biasa tahun 90an ini Iya 90an 90an sudah berada disini Oke saya sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lain Apa alasannya Kang Memilih Lombok Sebagai tempat berkiprah Berkiprah Padahal kalau mau Di tempatnya Angkat itu ya gudang Asalnya Kang itu kan Apa ya Kita berbicara gudang musisi Gudang seniman itu ada disitu Kang Betul Nah mungkin ada Ada apa Kang Apa ya Ada Jadi Memang sudah Apa destiny Takdir gitu Jadi saya juga gak nyangka akan kesini Karena dulu Memang sejak dari Bandung pun Sudah jadi Profesi saya adalah Di musik ya Kesanian lah Jelas musik Nah Waktu itu Karena kalau istri saya kan Memang Dia lebih aktif di Kerja di perhotelan lah Kebetulan Bidang pekerjaannya Mengarahkan dia Untuk Untuk Bisa pindah kesini Dan saya pikir Kalau berkesinian Saya bisa dimana aja Saya pikir Ayo kita hijrah aja Karena juga Saya pikir Mungkin Bandung kan sudah terlalu Penuh banyak orang Mungkin kepenuhan Terus dia bilang Pergi-pergi sana Baik saya bermanfaat Di tempat yang mungkin Membutuhkan Apa ya Di support Kalau disana Sudah banyak yang support Sudah cukup lah Nah ini Baru nemu saya ini Nama penasaran Kang Nah penasaran Kang Ini kan menjadi Suatu yang luar biasa Kang berada di NTB Di Lombok ya Ini banyak melihat Sejak tahun 90an nih Sudah Sudah apa ya Melihat Karya Atau karir teman-teman Khususnya lokal disini Ini kan Menjadi Apa ya Barometer buat Aka Nggak Dalam melihat Apa ya Kok ini berpotensi Ini Ini Jadi follower Ini Ikut-ikutan aja Sejak 90 Kang Gimana melihat perubahan Yang terjadi di Lombok ini Jadi kalau saya Karena berangkat dulu Dari Sebetulnya Kalau secara karir Kan dunia entertainment Tapi dalam Pergerakan dunia entertainment Itu kan saya bareng Dengan saya Berkarya juga Dengan bikin album Sebagainya Tahun 88 Sebetulnya 88 Itu album saya pertama Di Bandung Masih di Bandung Kemudian ketika Tahun 95 Itu adalah Saatnya ketika Saya dengan Istri hijrah Kesini Dan dulunya Tidak terpikirkan Juga disini Untuk tinggal lama Sebetulnya Karena Ya saya ngikutin Ya ngasuh istri lah Gitu ya Tapi ya Kelama-lamaan Ya Kita juga males Kemana-mana lagi Karena mungkin juga Disini aktivitas Sudah lebih ini Karena di saat yang sama Awal-awal ketika Saya di dunia entertainment Ya saya lebih Awal-awal disini Saya belum melihat Aktivitas teman-teman Yang indie Dan sebagainya Tapi setelah Mungkin era Menjelang Tahun 2000 2000 lah 2000 Nah itu Saya mulai berkenalan Dengan banyak Musisi di Lombok Di Mataram ya Jadi Waktu itu Jamannya Saya kenal dengan Tragic Lance Terus ada beberapa Grup yang lain Dan saya juga Menarik Ketika melihat Oh Mempelajari bahwa Disini tuh Pengaruh Besarnya Misalkan Karakter seperti apa Memang Dari awal Kalau saya lihat Disini Rock itu sangat Sangat Kuat ya Nah itu Menarik Tapi ya Untuk kemudiannya Ketika di era Setelah Satu dekade lah Setelah Dari tahun Millennium itu Saya melihat Perubahannya pesat juga Jadi Sudah banyak Akhirnya Teman-teman Mengadopsi juga Banyak karakter yang Kekaryaan mereka Lebih Variannya lebih banyak Bukan hanya rock aja Jadi Sangat dinamis Melihat apa Teman-teman ini Cepat berakselerasi Dengan perubahan Ya Sangat-sangat cepat Karena kalau saya lihat Kalau awalnya Saya pikir Teman-teman disini kan Memang berangkat Dari mungkin ya Karena Ya wajar lah Kalau mainstream Arus mainstream Dimana-mana Misalkan seperti Keberadaan TV Atau Radio Radio lain ya Itu kan Acuannya selalu Ke nasional Betul Jadi mereka masih Yang ikutin Apa ada yang disana Sebagainya Sementara dalam Waktu bersamaan Kalau saya semasa Di Bandung Itu ada Varian-variannya Lebih beragam Jadi Ada yang mereka memang Ikut mainstream Ada pun juga Mereka yang memang Anti mainstream Saya sudah terbiasa Dengan anti mainstream juga Ketika kesini Memang saya merasa Kesepian juga Banyak anti mainstream Waktu itu Oke Merasa sendiri dulu Berarti Nah ini perlu Nyari teman Nah itu Tapi ya Di sisi lain Saya merasa bersyukur juga Ketika di saat-saat itu Jadi sekitar Era tahun 97-an Sampai Menjelang tahun 2000 Itu Saya merasa beruntung Ketidaksengajaan saya Akhirnya Menetap di Lombok ini Itu memberikan Saya Kesempatan untuk Berkontemplasi Kepada diri saya sendiri Memelihat lagi Kedalam Pergerakan saya ini Apa sih Bagaimana sih Nah itulah Yang ngebentuk Akhirnya Sampai sekarang Saya punya klaim Bahwa Saya bukan berindi Tapi bergerilia Jadi istilah ini Istilahnya Saya bukan Nggak akan lagi Pakai nama Indi Walaupun dulu Masih saya pakai Indi juga Tapi ketika sekarang Saya Istilahnya bergerilia Dan saya tidak Tertarik untuk disebut Sebagai seniman Tapi sebagai Geriliawan kesenian Itu aja Geriliawan kesenian Baru menemukan Sahabat Geriliawan kesenian Oke Dalam banget ini Kalau kita menyebut Geriliawan Kan kita Tahu ya Orang yang berada Di zona tidak nyaman Betul Tidak nyaman Berada Akang ini Berani Menjadi bagian Menjadi bagian Yang Mohon maaf Yang Sebagian besar Orang menginginkan Zona nyaman Zona nyaman Akang Apa yang Membuat Akang ini Harus Apa ya Ada kelainan mungkin Luar biasa Oke Jadi Ketika memutuskan Enggak Enggak yang Seperti biasanya Saya tetap berada Di Mana yang Yang saya sukai Mana Nah saat itu Kang Mohon maaf Meniru Yang Mana yang sedang Meledak di pasar Itu kecenderungannya Cukup tinggi Jadi Jadi aliran musik Yang apa nih Sedang berkembang Maka bisa kita katakan 75-90% Grup band Itu Mengarah ke sana Tapi Berarti terpatrinya Sejak Dari Bandung Ya sejak Sejak lama Memang Karena juga mungkin Kalau saya coba Apa ya Coba renungkan gitu ya Dari awal Ketika saya pertama Meniti karir di Musik Ini klasik Memang saya memilih Genre atau Genre musik Yang memang Tidak Tidak Biasa Jadi Di saat itu Ketika orang Dari masa Awal Kan orang Memang lebih Cenderung memilih Pada umumnya Rock Kalau gak Blues Dan sebagainya Tapi saya itu Berangkat dari Kemunculan saya itu Justru diranah Ketika populer-populernya Musik-musik folk Jadi Musik-musik folk Atau country lah Kalau orang Memudahkan Itunya Menitifikasinya Country Di jaman era itu Jadi ketika Musik country ini pun juga Di era itu kan Ketika berjaya Sekitar tahun 80-an Sampai 90 Dan itu surut Surutnya country ini kan Juga Tidak Serta-merta Membuat saya surut Enggak Malah Malah saya tetap Bertahan Karena saya Sudah dari awal Mencintai Ruang-ruang Karakter musik Seperti itu Nah itulah yang Membuat saya Jadi artinya Menjadi Anti mainstream Kita mainstream Orang masih tetap Dengan rock Dan sebagainya Saya enggak Karena dari awal Saya tidak Tidak di rock Justru gitu Ini namanya cinta kan Ya gak tau lah Mungkin Karena yang aneh itu Terus terang Saya menjadi Musisi itu Sebenarnya bukan cita-cita Jadi dulu Obsisi saya itu Sebenarnya saya Lebih ke seni rupa Sebetulnya Seni rupa Saya berupa Pengennya Pengen jadi berupa Tapi ya Ternyata Perjalanan Mengarahkan saya Menjadi Orang bermusik Orang bermusik Oke Dan pada akhirnya Kang Setelah memutuskan Oke Kayaknya Bermusik Artinya Ada Ada satu hal Yang memang Sebetulnya Ini lebih cenderung Rupa Seni rupa Yang mewujudkan Kalau ini Mengambil yang sebelahnya Lagi Sebetulnya gak jauh Kang Cuman kan Penerapannya Penerapannya yang ini Membutuhkan Apa ya Keahlian tertentu Kang Kecenderungan Untuk suka musik itu Sebetulnya Sejak Usia berapa Kang Sebetulnya Di luar kesedaran saya Dari kecil itu Mungkin juga karena Apa ya Racunnya Dari bapak saya Mungkin Padahal sebuah Bapak saya bukan Seniman Dan di luar saya Sama sekali Tidak ada Seniman Jadi saya ini Orang yang Di keluarga itu Yang aneh sendiri Yang lain pada Ya ada yang Mungkin kerja Atau apa Bisnis Bapak saya Enggak Dan bapak saya Memang basicnya Dulu almarhum itu Sebagai tentara Militer Tapi Yang anehnya Ketika dia menjadi Tentara Atau militer Dia justru banyak Meracuni saya Dengan banyak Memperkenalkan Menggambar Apa Musik Memperdengaran musik Berbagai macam musik Dari musik Yang Daerah Klasik Modern Sampai segala macam Komplit Kan jaman Ya masih jaman kaset Atau juga Piringan hitam Sebagainya Ya saya udah Terbiasa dengan itu Tapi Tidak terfikirkan Waktu itu Untuk bermain musik Tapi Tapi di luar kesadaran Ketika saya SMP Ya artinya Saya belajar Gitar Dengan bapak saya itu Sekitar Setelah mau lulus SD lah Jadi SMP sudah bisa main Dan SMP kelas 2 itu Saya sudah ngerang lagu Gitu Wah SMP sih SMP ngerang lagu Jadi Artinya di luar kesadaran saya Bahwa Saya sebetulnya Punya Kesenangan disana Tapi Karena pikiran saya Keseni rupa Jadi saya tidak Terlalu peduli Dengan itu Tapi Ini sampai berjalan Nah ketika Pada akhirnya Saya di masa kuliah Kan saya cita-cita itu Ingin masuk ke Seni rupa ITB Itu kan yang terkenal Ya betul Saya dua kali testing itu Gagal terus gitu kan Akhirnya Waduh Gak bisa Dan di masa itu kan Pilihan itu Gak seperti sekarang Mudah saya mau Swasta ada Mau apa Banyak sekali Kalau zaman itu kan Pilihan itu tidak banyak Akhirnya ya Saya terpaksa memilih Karena di Bandung itu ya Karena sudah Tidak bisa jadi negeri Yang di swasta Akhirnya saya memilih Apa aja yang Yang bisa memungkinkan Bisa saya kuliah Akhirnya saya kuliah Di Universitas Pasundan Ambil jurusannya Waktu itu sebetulnya Inginnya Sospol Tapi karena ternyata Pilihan keduanya Itu hukum Masuk hukum Akhirnya saya dihukum Di hukumnya itu Saya menjadi Masih susah badi Jadi gak lulus-lulus Dan saya malah waktu itu Lebih aktif Di pecinta alam Jadi akhirnya Kalau sampai sekarang Kan saya sering Bikin Pertunjukan Di kampus-kampus juga Jadi ketika Kampus hukum Saya sering ngomong Bahwa saya itu Nasibnya seperti Anda semua Masih 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 Tapi saya lulus Bukan sebagai sejarah hukum Tapi sebagai Pecinta alam Dan di masa itulah Musik itu Mulai menjadi Bagian dari saya Jadi Apa ya Kayak Mengalir saja Mengalir Dan tidak pernah Saya duga bahwa Akhirnya Musik itu Menghidupi saya Dan itulah Yang membuat saya Tidak terlalu khawatir Ketika kuliah pun Tidak Tidak Dilanjutkan Memang lebih Ketika Konsulannya lebih Di musik Jadi kan memang Asik sekali kan Ketika kita jadi Mahasiswa ini Sudah ada Sudah dapatlah Penghasilannya Seperti tadi Mas Abadi Kemungkinannya besar kan Karena kita sudah Merasa Zona nyaman Karena memang itu Bidang yang Kita nikmati Akhirnya kan Ketika memang Saya Dijerumuskan Masuk ke Faktas hukum Yang memang Saya juga sebetulnya Tidak Tidak terlalu tertarik Akhirnya ya Godaan lebih banyak Untuk naik gunung Dan main musik Pokoknya ini kembali Ke Apa yang dicintai Apa yang disukai Tapi akhirnya Ya mungkin juga Memang Saya percaya Dalam kehidupan ini Tidak ada yang Tidak disengaja Mungkin memang Sudah dirancang Dan waktu itu Saya Akhirnya dalam Perenungan kontemplasi Itu saya berpikir Oh mungkin memang Jalan seperti ini Artinya Ketika saya di Pesita Alam itu Kan saya juga Punya misi-misi Sebagai Orang yang Perhatian besar Terhadap lingkungan Dan ternyata Musik itu pun juga Memberi ruang saya Untuk Memaksimalkan Kemampuan saya Untuk Untuk Mesosialisasikan Banyak hal Justru merasa Banyak berbuat Ketika berat disitu Betul Jadi apa yang Selama ini Semisalnya Kan ada orang Yang berada Di posisi tertentu Merasa tepat Tapi ternyata Iya Betul Kayaknya saya Tidak bisa berbuat Tidak bisa berbuat Banyak Ternyata akan bisa Berada di tempat itu Dan Ya inilah Ya betul Oke ini Asik sekali nih Teman-teman Sahabat Podcast Menemukan itu Menemukan itu kan Butuh Butuh perjalanan Sangat panjang Satu yang Memang harus kita Percaya semua Tidak ada Sebetulnya Yang kebetulan Betulan Betul Ya Memang semua sudah Sudah ada Kalau sudah kita kataan Sudah ada di Lobel Mahpus Sudah dicatat Semuanya Kita tinggal menjalani Dan berusaha Mungkin itu Kang 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 Berarti pada saat itu Berada pada Saya melihat Industri hiburan Industri hiburan di Mataram Ini dulu Radio Iya Dunia radio Dan konser Pertunjukan saat itu Itu kalau Setiap artis yang Datang kesini Kalau Tidak namanya Masuk radio Ini gak Habdon kayaknya ya Nah Kang Melihat Apa yang Sempat gak ikut Terlibat di I.O I.O Menjadi I.O Nya sih Enggak ya Cuma Ya mungkin Keterkaitan dengan Aktivitas I.O Karena sebagai Talent Atau sebagai Itu pernah Berapa kali sih ya Bahkan Sempat jadi juri juga Untuk kayak Yang M.I.L.D. Apa sih Wadded atau apa Yang jamannya The Massive itu Nah itu kan Saya sempat Diminta sama M.I.L.D. Jadi jurinya Untuk milih Yang disini gitu Jadi Untuk milih Walaupun saya lihat Waktu itu Agak pesimis juga Karena Kalau saya lihat kan Yang Sempat sininya Yang Dibangun itu Disini kan Apa ya Kegairahan untuk orang Mencari jati diri Menjadi Menjadi diri sendiri gitu ya Nah seperti tadi Kita sempat ngobrol Bahwa Kebanyakan Orang itu Lebih Cenderung main sirim Apa sih yang melaku sekarang Pengen itu kan Betul kan Nah Itulah yang menjadi Menjadi sulitnya Ketika Saya nemuin banyak temen itu Yang gak berani Berbeda gitu Sayangnya itu Akhirnya ketika Saya ditugaskan Untuk memilih itu Jadi gak ada yang punya Gerget sesuatu yang bisa Ditawarkan menjadi Ini beda nih gitu Jadi gak ada gitu Sayang Main bagus Cuma Keberanian untuk Out of the box itu Yang Masih kurang ya Oke jadi Ya memang Kalau kita berada pada posisi Zona nyaman Artinya Segala sesuatu ya Kita percaya bahwa Ini yang terbaik Kita tidak berani mengambil Wah Saya tetap pada jalan ini Dan mungkin nanti Akhirnya akan membuat jalan sendiri Tapi mungkin Mungkin ya Saya gak tau Bisa jadi Saya maklumi gitu ya Ternyata Saya juga Tidak bisa menyemaratakan Semua wilayah itu Sama gitu Artinya ketika Walaupun saya dari Bandung Tidak bisa Saya juga tolak ukurnya Bandung Itu dibawa Sini Gak bisa Artinya ternyata disini punya Punya Banyak hal yang menjadi Pertimbangan Akhirnya menjadi Terbentuk seperti ini Misalkan Populasi Ya memang tidak banyak kan Populasi Dan akhirnya juga kecenderungan Orang seragam lah Artinya Dan kecenderungan juga Memang masih kurangnya Motor orang yang Di jaman awal Yang saya ketika kesini Yang berani berbeda Itu yang saya bilang Bahkan kecenderungannya Kalau saya gak kuat Banyak orang yang mencoba Misalnya Saya kan selalu Agak gila gitu ya Banyak yang menggoda kan Ya menggoda itu Mereka tuh bilang Yang biasa-biasa aja lah Gak usah Yang macem-macem Tapi kalau Saya kan di pikiran saya Kita harus berbeda gitu Yang itu yang dari awal Menjadi Menjadi sesuatu yang Membuat saya Merasa kuat Di ruang itu Karena saya merasa Berbeda gitu Oke Jadi Ini sebuah pemikiran ya Mohon maaf kan Saya akhirnya berani Menyatakan Ini tidak Berani diambil oleh Sebagian besar orang Ya Betul Jadi ketika Menyatakan bahwa Oke saya berbeda Ya Kita akan Kita akan pasti Menyadari bahwa Segmen saya juga Mungkin Ya mungkin ya Segmen saya juga mungkin Akan berbeda Dan juga hanya mungkin sedikit Ya betul Itu kan ya Risikonya begitu Itu risikonya Jadi ketika Kita berani Mengambil itu kan Berarti itu Risiko udah Ditimbang kan Jadi gini Dari awal Ketika saya masih Di Bandung Saya kan sudah berkarya Dan saya juga Tidak menampik Sebuah Kenyataan Saya seperti orang lain Juga yang lain Yang masih muda sekarang Yang Kena Kena Racun Star Syndrome Jadi bintang Waktu zaman di Bandung Juga begitu Saya berbeda Ke Jakarta Kerekaman Sebagainya Ada Dan dibekali Dengan saya keyakinan Karena saya sudah Bisa ngerang lagu Tapi Ketika dalam perjalanannya Selama saya masih Di Bandung Sebelum Pindah sini Itu ada Fenomena ketika Ya umumlah terjadi Itu seleksi Yang dilakukan oleh Dunia bisnis Yang menyatakan bahwa Misalkan Oh karya kamu ini Terlalu idealis Kamu gak bisa Kamu harus ikut Apa kata saya kan gitu Kata mereka Industri ini Industri ya Tapi di sisi lain Ketika saya berkarya Saya tuh Punya keyakinan Bahwa kejujuran saya ini Gak bisa dihianati Gak boleh gitu Jadi Artinya karya itu Memang harusnya Percayakan kepada Si pengkarya itu Sepenuhnya bahwa Ini karya gitu Tapi di sisi lain Saya tidak menyalahkan juga Industri Karena si produser itu Adalah orang yang Punya modal Dan jadi tau pasarnya Artinya tau pasarnya itu Dia sebetulnya Tidak sadar Dia yang membentuk Membentuk pasar itu Ketika dia bilang Saya ikutin selera orang banyak Nah tapi yang jadi pertanyaan saya Selera orang banyak Orang banyak yang mana Karena segmentasi Orang juga banyak Tapi ya Karena Kebanyakan di jaman itu Orang yang ingin masuk Ke industri itu kan Terpaksa harus ikut Mereka Jadi banyak juga teman-teman saya Yang jadi artis lah Jadi selebritis lah Yang jadi lah Itu pernah bilang sama saya Aduh capek juga Saya seperti kerbau Dicocok hidung gitu Jadi artinya Ya risikonya itu Dia mau kaya Mau terkenal Tapi risikonya itu Menjadi kerbonya orang-orang itu Gerek mana ya terserah gitu Nah akhirnya Disitulah akhirnya Memberikan saya Banyak pertimbangan-pertimbangan Apalagi ketika Saya menemukan Sebuah Kejadian Yang bagi saya itu Mendorong saya Semakin semangat Untuk Lebih dalam Berkiprah di Indi itu Memang di Era maraknya Indi sekitar Tahun 95an 90 ya Itu tuh Sempat Waktu masih di Bandung Eh enggak Saya sudah disini Tapi saya Bulat-balik ke Bandung Di Bandung juga Ada beberapa teman saya Yang memang udah jadi Celebrities lah Jadi orang Ini lah ya Mereka punya Link punya segala macam Dan dia seolah-olah Ri Ayo tak bantu dah Kamu harus Harus gini Tapi ikut Nah tuh saya bilang Sebenernya saya enggak mau Tapi karena ingin menghargai dia Yaudah ayo cobalah Kita cobalah Akhirnya saya bikin Bikin demo Sama dia Sebenernya saya enggak terlalu ini Akhirnya bikin Setelah bikin Kebetulan Memang ternyata Ada Perusahaan rekaman Yang tertarik Untuk Memanggil saya Akhirnya ketika waktu itu Ri ada nih Ayo ke Jakarta Ayo ke Jakarta Yang saya Kaget itu Ketika datang ke sana Kan otomatis Saya sudah dipanggil Berarti sudah sesuatu Yang bagi dia menarik Untuk di Nah yang Yang saya sayangkan Ketika ketemu Dengan produsernya Dengan perusahaan itu Pertanyaan dia Justru ke temen saya Yang sudah jadi selebritis Dia bilang gini Kamu sebagai selebritis Sudah punya Masanya Dan sudah Kamu segimana Enggak sukses pun Kamu punya ini Nah Ari Juleni siapa Wow Nah itu Jadi Tapi temen saya ini kan Menegaskan Saya tahu dia Versi gini Dan dia gini Dan memang saya tidak Di masa itu pun Saya tidak punya ambisi Untuk terkenal Karena saya percaya Kelainan dalam bermusik saya ini Saya percaya Saya punya audiens sendiri Dan saya memang Tidak terlalu Ambisi ingin menjadi Paling Paling dominan Itu enggak Tapi saya ingin Punya tugas Untuk menyampaikan Kekaryaan saya ini Sampai ke telinga pendengar saya Yang sebenarnya Cuma kan di masa itu Enggak semudah sekarang Akses Mudah kita bikin sendiri bisa kan Jamannya itu kan enggak bisa Akhirnya kita harus Harus ikutin Rulanya mereka Dan di sisi lain Saya pikir wajar juga Si produser ini Industri ini juga Mempertahankan itu Karena dia mempertahankan Sebuah Bisnis besar Bisnis besar Akhirnya si perdebatan teman saya Yang selebritis dengan produser ini Membuat saya enggak Enggak merasa Enggak nyaman Enggak nyaman Karena gini Enggak nyamannya Saya percaya Pada Akhirnya At the end Saya yakin Saya itu pasti Pasti goal Karena si teman saya ini Memang kuat Sebagai selebritis itu Tapi saya enggak suka Saya enggak suka Ketika itu goal Karena teman saya Yang selebritis ini Saya enggak suka Kalau memang dia Ketika saya hadir Memang dia suka Ya sudah Terima suka Tapi kalau memang Itu hanya karena Mempertahankan Sebuah alibi Yang di Alasan itu Saya enggak suka Akhirnya saya berhentikan dia Udah enggak usah Saya udah Udah cukup segini Kita pulang aja Udah akhirnya saya pulang Dan disitulah Titik saya mulai Lebih semangat Saya mau Memperlihatkan Kepada siapapun Bahwa Saya bisa berdiri Atas kaki saya sendiri Saya Bikin sendiri Bikin jaringan sendiri Apapun sendiri Semua sendiri Nah disitulah Disitulah mulainya Saya benar-benar Ya itulah Saya sebut Berindi itu ya Dan setelah Berapa tahun dari itu Baru Ketika disini Sudah marak Indi Dan Indi itu Menjadi latah Dan ketika Indi itu Pada jaman Tertentu itu Akhirnya Menjadi bahan dagangan Orang industri Jadi Banyak latah orang Apa Indi Pokoknya Indi lah Apa ngerti gak Indi Kan banyak yang juga Gak paham Ternyata kan Kalau orang yang paham Indi itu kan Sebuah sikap Sikap pergerakan Indi itu independen Dia tidak mau bergantung Kepada orang lain Tapi kenyataannya Indi ini Karena menjadi trend Ya wajar aja Orang bisnis Orang bisnis Lihat Wah ini bisa dijual Indi Makanya kan Akhirnya muncul Di perusahaan-perusahaan itu Uang jaman itu Ada top Indi 10 Nah sekarang pertanyaan saya Koronanya udah masuk Terpilih sama mereka Kenapa kau harus Pakai lagi label Indi Kan mereka sudah masuk Industri Udah gak usah Indi Sebetulnya Tapi karena melihat Istilah Indi ini Laku dijual Mereka membuat Indi Nah itulah yang membuat saya kesel Akhirnya Udah saya gak akan pake Nama Indi Gerilia aja Baru ketemu ini Itulah alasan Sama Gerilia Oke Kang Aduh Sangat asik sekali Asik sekali Menerima Apa yang Cerita langsung Dari Kang Bahwa Sebuah perjalanan panjang Berkarir di musik Dengan berbagai macam Ini godaannya Bukan main Godaan ibu kota Godaan temen Yang sudah terkenal Dan sampai sekarang pun Kan Kalau mereka Habisi Sudah hidup nyaman Sampai sekarang kan miskin Makan besok aja Mikir apa ini Tapi ya Memang risikonya Harus seperti itu Tapi memang Saya syukuri aja Apapun Nah ini memang Apa ya Memang kan Kang udah Udah mengambil Sudah mengambil Di satu bagian itu Artinya ini juga Menjadi catatan Buat generasi kita berikutnya Ini agar menjadi ya Indi dan Apapun pilihan yang diambil Pada akhirnya oleh teman-teman Jika berkira di bidang Semuanya punya-punya Ada role modelnya Ya Tinggal bagaimana sebetulnya Mampu bertahan Dan Berkarya-berkarya Kan semua aliran itu Intinya berkarya Betul Ya percuma Mengambil sebuah aliran Tapi Tidak berkarya-karya juga Nah ini Aduh sebuah Apa ya Pelajaran yang sangat luar biasa Ketika Kang Ari Perjalanan begitu panjang Akhirnya Sampai saat ini ya Memantapkan diri Alhamdulillah sudah terjawab Penasaran saya selama ini Artinya Sampai sekarang kan Saya justru Setelah saya Sekarang bilang tadi Punya klaim sebagai Gerlian kesenia Saya sudah tidak lagi Berpikir tentang Musik saya sendiri Sebetulnya Karena Ketika saya sudah Mencanakan gerakan Gerlian itu Justru saya banyak hal Yang saya temukan Itu lebih luas lagi Bukan hanya sekedar Untuk kepentingan saya Karena gerlian ini Adalah sebuah gerakan Yang Karena awalnya itu Ketika tahun 2000 Saya cetuskan Karena orang kita Berindi Bergerlian itu Berarti kan kita Lakukan apa sendiri Berarti harus bikin jaringan sendiri Betul Kalau enggak kita bikin jaringan Gimana kita mau bisa Punya akses kan Akhirnya ada disitulah Tahun 2000 itu Saya mencanakan Bikin turgerilia Jadi akhirnya sampai sekarang pun Saya sampai sekarang Setiap 2 tahun sekali kan Membuat turgerilia Nah turgerilia yang terakhir ini Tahun kemarin Itu yang ke-12 12 berarti udah 20 sekian tahun lah Saya lupa Dimana kemarin itu kan Nah kemarin itu Karena setelah covid Ya mungkin Kita hanya di sekitar sini aja Bahkan ketika covid pun Juga kan tahun 2020 Maksud saya 2020 itu Saya turgerilia juga Yang ke-11 kan Yaitu di Antar kaupaten aja Tapi kalau sebelum covid Saya udah Sampai ke Bengkulu Sampai ke India Sampai ke Banyak tempat gitu ya Artinya Banyak tempat pilihan yang bisa Tapi ketika covid terbatas itu Paling kemarin ini Yang 2022 Itu ya mungkin ke Bandung Sini Sudah mulai lagi ke luar lah Ya mulai menjelajah lagi Dan memang aslinya penjelajah Menjelajah Dan ya itu ya Saya bilang tadi Ketika Ketika si Apa ya Jaringan geria itu sudah ter Akhirnya saya menemukan Sebuah Sebuah wacana baru Ketika Ada pertanyaan Dari orang Dia bilang Bang Ari Ini kan bergerilia Untuk Bergerilia Berusaha Misalkan Kalau sekarang ini Saya menselesaikan karya saya Dengan bikin jaringan sendiri Bergerilia Memperkenalkan karya Nah sekarang Kalau udah terkenal Sudah Sudah banyak karya Sudah banyak diketahui orang Kan berarti udah selesai Gerilianya Kan gitu Oke betul Di sisi Satu sisi betul Tapi saya bilang Enggak Loh kenapa enggak Karena Bagi saya Ketika musik saya Sudah selesai gerilia Digeriliakan Sampai tujua Sampai Mendapatkan Ya Pak Lida Apa yang saya inginkan Itu masih banyak hal Yang harus digeriliakan Gitu Jadi Topik-topiknya Sudah bukan lagi ke musik Tapi juga lebih Lebih ke Saya ingin mencoba Si gerilia itu Tujuannya adalah Menyemangati Teman-teman yang justru di daerah Dimana itu Yang memang mereka punya semangat itu Tapi gak pernah Ada orang yang memberikan pencerahan pada mereka Bahwa mereka terus bergerak terus Nah gitu Itu kan Pekerjaannya gak akan selesai-selesai Gitu kan Ini runtutan yang cukup panjang Iya dan selamanya Sampai mati pun Saya tetap bergerilia Gitu Makanya Saya sering bilang bahwa Saya sebagai geriliawan Seharusnya saya memang tidak terkenal Jadi Cita-cita saya memang tidak terkenal Jadi kalau terkenal Berarti saya gagal Ini memang sejak awal Anti mainstream Tau dia Ini pokoknya mikirnya Gak pada umumnya Orang bilang Ya saya tidak Gitu ya Kang Sambil kita kopi dulu Luar biasa Luar biasa ini Sebenarnya yang bikin terinspirasi saya ngomongin itu kopinya Mantap Kopi YS ini Kopi YS Sambil kita ngobrol santai Teman-teman Sahabat YS Podcast Jadi Kalau teman-teman Mau nonton ini ya Saya ingetin Buat kopi dulu Biar sama Iya Biar sama Kita juga ngobrol sambil kopi ini Sepertinya akan Ke part berikutnya nih Kita banyakan Berbadi cerita Saling inspirasi YS Podcast Sampai jumpa